Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi bagi Wajib Pajak Pekerjaan Bebas atau WP Profesi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN pada aplikasi Cortex dalam bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Cortex. Untuk tujuan keamanan data, Cortex hanya dapat diakses oleh pihak yang berbenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Sebelum melakukan kelaporan SPT, silakan pastikan role yang dipilih sudah sesuai. Silakan login ke Cortex dengan meng-inputkan NPWP, 16 digit, kata sandi, dan kapca yang muncul. Kemudian klik tombol login. Untuk mengakses menu SPT, silakan pilih menu Text Return, kemudian pilih submenu Text Return. Berikut adalah tampilan menu Text Return. Untuk membuat SPT, silakan klik tombol Create Text Return. Untuk membuat SPT Tahunan PPH Orang Pribadi, silakan pilih pilihan sesuai dengan tampilan di layar, dan sesuaikan dengan tahun pajak dan status pembetulan SPT yang akan dilaporkan. SPT berhasil dibuat, dan akan muncul pada menu Text Return Not Submitted. Silakan pilih tombol View untuk mengisi SPT. Berikut adalah tampilan SPT yang telah dibuat. Secara otomatis, SPT akan terbentuk formulir induk dan lampiran 1. Pada kortex, pengisian SPT dimulai dari induk terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada induk SPT. Jika kawan pajak adalah seorang wajib pajak pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan dari bidang profesi, maka silakan pilih Yes pada bagian B, poin 1B1. Jika penghitungan PPH terhutang menggunakan skema norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, maka silakan menginputkan pilihan pada poin 1B2 dan poin 1B3 sesuai tampilan di layar. Kemudian, kita berpindah ke lampiran 3B untuk mengisikan detail penghasilan dari kegiatan profesi atau pekerjaan bebas yang diperoleh selama setahun. Silakan klik tombol Edit untuk mengubah isian yang sudah ada, atau klik tombol Add untuk menambahkan daftar penghasilan baru yang akan diinputkan. Silakan menginput detail penghasilan yang diterima selama setahun, kemudian klik Save apabila sudah sesuai. Daftar penghasilan yang berhasil terinput akan muncul pada lampiran 3B bagian C. Setelah itu, isian tabel norma perhitungan penghasilan neto pada lampiran 3B akan terprepopulasi pada lampiran 3A4. Pada lampiran 3A4, silakan mengisi tarif norma yang sesuai, dan sistem akan menghitung nilai penghasilan neto. Silakan menginputkan detail NPPN yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Kemudian, silakan klik tombol Save apabila isian sudah sesuai. Penghitungan NPPN yang berhasil terinput akan muncul pada lampiran 3A4 bagian A. Kemudian, kita kembali ke Induk untuk melengkapi bagian C dengan mengisikan PTKP dan komponen pengurang penghasilan lainnya apabila ada. Selanjutnya, silakan melengkapi bagian D dengan memilih NO pada poin 10A dan 10D apabila tidak memiliki bukti potong dari pemberi kerja dan tidak terdapat kredit pajak luar negeri. Jumlah PPH terutang yang masih harus dibayar akan muncul di bagian E poin 11C. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian F apabila SPT pembetulan, bagian G apabila status SPT lebih bayar, dan bagian H apabila terdapat angsuran PPH pasal 25. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian I. Apabila memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, silakan pilih YES pada poin 14B dan mengisikan detailnya pada lampiran 1 bagian B. Kemudian, silakan lengkapi bagian I dengan pilihan penghasilan lainnya, seperti penghasilan final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak apabila ada. Selanjutnya, kita berpindah ke lampiran 1 bagian A untuk mengisi daftar aset atau harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Bagian ini wajib untuk diisi. Silakan klik. Tombol Add untuk menambahkan harta sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Silakan isikan detail harta tersebut dan klik Save apabila sudah selesai. Berikutnya, kita kembali ke Induk untuk melengkapi bagian J apabila terdapat dokumen yang akan dilampirkan. Selanjutnya, silakan lengkapi bagian K dengan mencentang kalimat pernyataan dan mengisi penandatangan SPT. Klik tombol Pay and Submit untuk menyampaikan SPT. Apabila terdapat saldo deposit, maka akan muncul pilihan apakah saldo deposit tersebut akan digunakan atau tidak. Apabila status SPT kurang bayar, maka akan muncul pilihan apakah SPT akan dibayar menggunakan saldo deposit atau dengan membuat kode billing. Berikutnya, silakan memilih dan mengisikan penandatangan elektronik. Kemudian klik tombol Save dan klik tombol Confirm Sign. Selamat! SPT berhasil disampaikan. SPT yang telah disampaikan akan muncul di menu Tax Return Submitted. Kawan pajak dapat mengunduh bukti penerimaan elektronik dan cetakan SPT yang telah disampaikan tersebut. Jika memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel Youtube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat APBN sehat. Terima kasih telah menonton!